Mesejahtera Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menikmati berkat, terlebih lagi menikmati firmannya. Kita masih akan membahas faktor-faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Ini menunjukkan bahwa kehidupan gereja telah mengalami kemerosotan, seperti yang disebutkan di dalam Wahyu Pasal 2 dan 3. Tetapi syukur pada Tuhan, Tuhan senantiasa memulihkannya di setiap zaman. Namun, kita masih belum mencapai apa yang Tuhan inginkan. Karena itu, delapan faktor vital ini disampaikan kepada kita, supaya kehidupan gereja kita terus dipulihkan. Minggu lalu, kita membahas faktor otoritas di dalam tubuh dan di dalam gereja-gereja lokal. Saat ini kita akan membahas faktor kesehatian. Menurut Efesus Pasal 4, kita telah memiliki keesaan. Karena kita memiliki satu ala Bapak, satu Tuhan, dan satu roh. Karena itu di ayat 3, Paulus mendorong kita untuk berusaha memelihara keesaan roh ini. Ketika keesaan ini dipraktekan, maka itulah kesehatian. Kesehatian adalah faktor vital untuk memulihkan kehidupan gereja. Kesehatian di dalam bahasa aslinya memiliki dua istilah. Yang pertama adalah Homo Tumandon. Yang disebutkan di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati. Atau bahasa Yunaninya Homo Tumadon. Homo berarti sama, dan Tumos berarti pikiran, tekat, tujuan, atau jiwa, hati yang sama. Sedangkan, yang kedua adalah Sumponeo. Yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 19. Di sana dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, atau bahasa Yunaninya adalah Sumponeo. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sumponeo berarti selaras dalam suara, jadi seperti simpone yang merdu, simpone yang harmonis. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Padahal kita berbeda orang, berbeda latar belakang, kebiasaan, dan kesukaan. Saudara, sesungguhnya yang membuat kita dapat sehati adalah pengajaran para rasul. Di dalam kisah para rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Di sana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Karena itu, saudara-saudara, kita perlu mempraktekan hal ini, yaitu bertekun di dalam pengajaran para rasul. Dan di dalam persekutuan, yaitu di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara yang ada. Jika kita bertekun demikian di dalam pengajaran para rasul, saudara, maka kita akan mempraktekan persekutuan. Baik dengan Allah, juga dengan saudara-saudara melalui doa. Maka kita bisa memiliki kesehatian. Akhirnya, saudara, hasil dari kesehatian adalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat yang sorgawi, berkat yang rohani, yang disebutkan di dalam Efesus pasal yang pertama. Dan berkat hayat. Karena itu, Masmur pasal 133, ayat 3. Kita dapat melihat, disana dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih, marilah kita terus terbuka kepada persekutuan ini. Melalui bertekun di dalam pengajaran para rasul. Sehingga kita memasuki kesehatian. Dan Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Saudara, mari kita menyambut firman ini di dalam doa. Bapak segala roh, Tuhan Yesus curu selamat. Kami berseru kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kau berikan. Bahwa kami, Tuhan, memasuki pelaksanaan keesaan, yaitu kesehatian. Melalui kami bertekun di dalam pengajaran para rasul dan persekutuan. Kami rindu diberkati. Kami rindu kau memerintahkan berkat hayat kepada kami. Tuhan, inilah kunci agar berkat hayat itu sampai menjadi bagian kami. Yaitu kami boleh memiliki kesehatian. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati.